Intro Hai adik-adik Ketemu lagi dengan aku Kak Riko Kak Riko akan bercerita lagi Cerita tentang Manfaat asuransi pastinya Kali ini judul ceritanya adalah Dirawat Dirumah Sakit Mau tau Siapa yang dirawat dirumah sakit Dengarkan baik-baik ya Begini ceritanya Pada saat musim hujan Tiba Hampir setiap hari Hujan turun Petir juga menggelegar dengan keras Hujan turunnya Kadang-kadang pagi Kadang-kadang siang Kadang-kadang juga Malam juga turun hujan Bahkan sering juga Hujan turun terus-menerus Dari pagi sampai malam Sampai pagi lagi Akibatnya apa? Akibatnya sering terjadi Kebanjiran Sebenarnya bukan salah hujannya Banjir terjadi karena Kita Yang malas menjaga kebersihan Yang suka buang sampah Sembarangan Jadi kalau sudah banjir Wah Disitulah Akan banyak Sumber-sumber Penyakit Buat kita semua Nah ketika banjir Sudah surut Itu kan banyak tuh Sampah-sampah Yang menampung Genangan-genangan air Hmm Itu bahaya Bisa Menjadi Sarang nyamuk Nyamuk yang mengandung Virus Nah Suatu siang Ada seekor nyamuk terbang Nyamuk itu Kehausan Ia ingin minum darah Hmm Wah Mana ya Aku mau cari mangsa nih Mana nih Wah Nyamuk itu terbang Mundar-mandir Di dalam rumahnya putra Hmm Iya Lalu masuk ke dalam Kamarnya Putri Masuk Yang lain saja Nyamuk itu pun Terbang dari kamar putri Ia masuk ke dalam Kamarnya putra Begitu di dalam kamar putra Nyamuk itu melihat Putra sedang tidur lelap Nyamuk itu Nyamuk senang Itu dia Mangsa ku Aku akan hisap Darahnya Nyamuk itu terbang Mendekati putra Yang sedang tidur lelap Begitu nyamuk itu Sudah Menempel Di kaki putra Nyamuk itu langsung Menghisap Darah Putra Wah Nyamuk itu minum Darah putra Banyak sekali Sampai perutnya Gendut Kenyang Nyamuk itu Berwarna hitam Bintik-bintik putih Wah Jangan-jangan Itu nyamuk berbahaya Nyamuk yang mengandung Virus Setelah kenyang Nyamuk itu pun Pergi Aku sudah nyang Terima kasih ya Anak laki-laki Besok tidur lelap lagi ya Biar aku bisa Menghisap darahmu lagi Hehehe Dada Pergi Nyamuknya Nah hari-hari Dua hari kemudian Ketika putra pulang Sekolah Sudah sampai di rumahnya Badan putra Terasa Menggigil Kepala putra Terasa Pusing Perutnya putra Serasa Mual-mual Ingin Muntah Putra Minta tolong Kepada ibunya Ibu Ibu Putra Sakit Ibu 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 yang tahu Putra Sakit Seperti itu Apalagi melihat Di tangan putra Ada bintik-bintik Merah Segera saja Ibu membawa putra Ke rumah sakit Sampai di rumah sakit Darah putra Diperiksa Di laboratorium yang ada di rumah sakit itu Dicek Putra sakit apa ya Nah setelah sudah ada hasil cek darahnya Ternyata Kata dokter Begini Hmm Ibu Setelah kami cek Darah putra Ibu Ternyata Sakitnya Akibat Nyamuk Aedes aegypti Ibu Nyamuk yang membawa Virus Demam Berdarah Wah Demam berdarah Hih Serem ya Sakitnya ya Hmm Putra terkena Sakit demam berdarah Ibu lalu bertanya kepada dokter Tapi dok Tapi anak saya Mas Bisa disembuhkan kan dok Bisa kan dok Dokter menjawab Tidak usah khawatir ibu Anak ibu Akan bisa sembuh Karena ibu Lekas Cepat-cepat Membawa anak ibu Ke rumah sakit Wah Kata dokter Putra masih bisa disembuhkan Tapi mau tidak mau Putra harus dirawat Di rumah Sakit Dikasih obat Dikasih infus Dikasih makan Wah Setelah beberapa hari Putra pun Sembuh dari Sakit demam berdarah Hmm Ternyata adik-adik Biaya perawatan putra Selama di rumah sakit Wah Banyak sekali Jumlahnya Bisa belasan juta Hehehe Ayah Tenang saja Tidak khawatir Karena apa adik-adik Karena Ayah Sudah Melindungi Keluarga Dengan Asuransi Kesehatan Nah adik-adik Demikian tadi Cerita kariko Yang berjudul Dirawat Di rumah sakit Ternyata Si putra ya Yang dirawat Di rumah sakit Hmm Hikmah dari cerita Tadi Adalah Asuransi Merupakan Sarana Untuk merencanakan Dan melindungi Keuangan Keluarga Asuransi Akan memberikan Penggantian Apabila terjadi Kerugian Yang Dijamin Ayo Kita berasuransi Sampai jumpa lagi Di lain cerita Dadah Sampai jumpa lagi